Subli tiga tindak pidana korupsi di Terskrimsus Polda, Banten menangkap dua orang tersangka kasus korupsi pembangunan jalan akses Pelabuhan Warna Sari tahap 2 tahun 2021 di PT Pelabuhan Cileguan Mandiri. Kedua tersangka yakni Abu Bakar Rashid dan pengusaha yang meminjam PT Arkindo bernama Sugiman. Keduanya ditangkap pada selasa 6 Juni 2023 di Polda, Banten. Kerugian negara dalam kasus ini sebesar 7 miliar lebih. Kabin Humas Polda, Banten, Kombespol, Didik Haryanto menjelaskan kronologis kasus ini bermula dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI pada tahun 2020 yang menemukan kejanggalan. Audit tersebut menemukan bahwa ada pekerjaan yang belum dilaksanakan. Berdasarkan hasil audit tersebut, Polda, Banten melakukan penyelidikan dan menemukan adanya kejanggalan pada lanjutan tender tahun 2021. Pekerjaan Jalan Akses Pelabuhan Warna Sari tahap 2 tahun 2021 itu seharusnya selesai pada 19 Januari 2022. Namun hingga akhir kontrak, pekerjaan tersebut belum dilaksanakan. Penyebabnya adalah lahan yang akan digunakan pembangunannya belum dibebaskan dan tidak mendapatkan izin dari pemilik lahan. Uang buka sebesar 7,2 miliar rupiah lebih yang seharusnya digunakan untuk pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Warna Sari tahap 2 tahun 2021 tidak dikembalikan oleh pelaksana proyek. Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jopasa 55 ayat 1 KUH pidana. Banten News melaporkan dari Kota Serang. Terima kasih telah menonton!